Intro Halo, halo, halo Berjumpa kembali dengan channel Serjaya Kik Sebuah channel yang akan Menginformasikan seputar Sepak bola di sebuah seratan Saat ini saya sedang berada di Stadion Lora Serjaya Jekabaring Palembang yang akan mengelar Atau menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Bagaimana perkembangannya Saksikan di channel ini Jangan lupa setelah menyaksikan Untuk like, komen, dan subscribe Di CDN Intro 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 Jelang Piala Dunia U20 Stadion Lora Serjaya Jekabaring Palembang Yang menjadi venue pertandingan Melakukan renovasi signifikan Stadion kebagaan warga Palembang ini Terlihat semakin cantik dan megah Dengan renovasi di seluruh sisi stadion Stadion ini Ditargetkan rampung dan siap Pada Desember 2020 Intro 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk lintasan atletik mulai dilakukan Perbaikan dan penghalusan Nantinya lintasan ini Akan dipasang karet sintesis Yang masih menunggu Kedatangannya ke kota Palembang Sumatera Selatan Sementara itu Untuk bench pemain sudah terpasang Dan kursinya Sudah sebagian juga dipasang dan tentunya Berstandar internasional Terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah menonton Kursi-kursi stadion di tribun yang rusak Diganti dan yang masih layak Dicet ulang dengan kualitas Cet yang premium tentunya Perbaikan juga dilakukan di lorong ganti Lobby dan ruang ganti pemain Pentrop Sumatera Selatan Menganggarkan 30 miliar rupiah APBD Sumsel untuk Renovasi stadion gelera Sri Jaya Jakabarik, Palembang Nah bagaimana guys Setelah menurut kalian Apakah stadion kebanggaan Warga Sumsel dan Homeless Sri Jaya FC ini Rayak Dan Tepat untuk dijadikan Terumah Piala Dunia U20 Yang berlangsung pada tahun 2021 Oke guys Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Di channel ini Agar channel ini dapat Terseperkembang Terima kasih Dan nantikan video-video Selanjutnya Kami menargetkan Akhir Desember ini Sudah selesai Untuk stadion utama Kenapa? Nah kemudian Saya sampaikan disini Dari Kementerian PU Ada tiga lapangan latihan Yang Segera akan dimulai Yaitu Lapangan latihan Di Lapangan Atletik 1 Kemudian Lapangan latihan Di lapangan Baseball Kemudian Lapangan latihan Di lapangan Panahan Itu yang dikerjakan Adalah Pembuatan lapangan Sendiri dengan Rumput yang baru Sekelas dengan Stadion utama ini Menggunakan Josia Matrela Kemudian Ruang ganti pakaian Yang paling utama Dan Penerangan Dengan Kapasitas 800 lux Untuk latihan Para pemain Stadion bumi Sudah itu? Stadion bumi On progress Sekarang Sekarang Stadion bumi Sedang dilakukan Penanaman rumput Yang diharapkan Tiga bulan ke depan Itu sudah padat Semuanya Terima kasih telah awak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton